Intro Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT Nah, video ini adalah lanjutan dari Bopak Anukamari Karena kemari kan orang cuma nggak buka hukul kotak Nah, terus dikaluarkan hukul ya gitu-nya si komputer Dan sekarang komputernya udah ada di sini Pasti nyalain ini full RGB Ya, dalamnya sih ya, motherboardnya full RGB RAMnya full RGB PGA-nya juga RGB Terus, posisinya juga miring-miring kayak gini si PGA-nya gitu kan Ya, memang cocok banget Kemarin saya namanya, namain si PC itu PC Monster Wah, cocok banget kan? Karena ini adalah PC Aorus Machine Ya, kalau nggak salah seperti itu Dan speknya tuh, speknya ini tertinggi di kelas desktop ya Bukan di kelas server atau di kelas lainnya Tapi tertinggi di kelas desktop Ya, terus kalau misalnya kalian nanya kuat main game apa Nah, pertanyaan itu kayaknya kurang tepat Karena di 2019 ini Semua game pasti dilibas Enak Nah, itu Terus kendalanya kemarin Saya nggak ada monitor yang 4K gitu Jadi, aduh sayang banget nih Saya nggak bisa memaksimalkan komputer se-gege ini gitu kan Tapi nggak apa-apa Saya udah tes di beberapa benchmark Dan Oke, kita langsung saja lihat detailnya Atau spek lengkap dari komputer Monster ini Let's go! Prosesornya menggunakan Core i9-9900K Dengan kecepatan 5GHz All-Core Untuk penggunaan harian Apakah aman? Tentu aman Karena didukung dengan motherboard J390 Extreme Dan saya sudah buktikan sendiri Mannerboardnya menggunakan chipset J390 Aorus Extreme Tentunya support Intel generasi 8 dan 9 Memiliki 4 dim dan support sampai dual channel Disini seperti pahlawan perang yang dilengkapi armor Gunanya untuk meredam panas Jika motherboard ini digunakan untuk overclock Semua soket NVMe disini juga dilengkapi dengan headsink peningin Nah, headsink ini dilengkapi Vins Array, Heat 5, dan Nano Carbon Base Plate Jadi bakalan ngebantu banget untuk meredam panas Mannerboard ini juga sudah full RGB Semuanya bisa disinkkan oleh satu software Sampai black panelnya pun juga RGB Oh iya, disamping itu fitur yang diberikan pada motherboard ini Sudah hampir mirip seperti untuk server Dilengkapi Bluetooth, WiFi, 2 LAN yakni Aquantia dan Intel Gigabit LAN 2 Thunderbolt, USB 3.1, dan USB Type-C Bagian audionya dilengkapi SNR AMP, APSS Sabre Yang tentunya sudah 7.1 dengan Hi-Fi Untuk penyimpanannya menggunakan RAID 0 2x NVMe Ini digabungkan menjadi satu yakni RAID 0 Yang memiliki speed sampai 3551 MB per second Totalnya 500 GB Lanjut ke PGA Card-nya Ini adalah RTX 2080 Ti Extreme Aorus 11GB 352 Bit GDDR6 Memiliki RTX Ops 81 Kuda Core 4352 Bandwidth 616 GB per second Saat ini adalah versi tertinggi dari PGA Card Dirancang dengan fan RGB Membuat tampilan semakin mewah dan semakin adem Menggunakan juga komponen ultra durable dan backplate metal Untuk watercooler menggunakan MLR 360 Cooler Master RGB Sangat pas sekali untuk menahan panas dari Core I9 9900K ini Power Supply menggunakan Cooler Master V1280 Plus Platinum Ya mungkin terlalu upper sebenarnya Bisa juga pakai 750W saja padahal sudah cukup Karena saat startup, watt-nya berkisar 180W saja Yuk kita tes juga berapa benchmark dan game Tapi apakah harus dites? Ya gapapalah kita tes Let's go Pertama saya tes di 3DMark Fort Royale Karena ini 3DMark yang terbaru untuk pengujian Ray Tracing Benchmark ini sangat berat karena fitur Ray Tracing dalam keadaan on di setiap frame-nya Terbukti dengan spek seperti ini hanya mampu menghasilkan skor 7744 Dengan grafik tes hanya 35,87 fps Dan saya tes juga di Time Spy Dengan spek seperti ini menghasilkan skor 12.516 Di tes benchmark Cinebench R15 CPU-nya adalah 2.102 cb Dan skor GPU-nya adalah 174,67 fps Saya tes di game PUBG Steam dengan preset Ultra di 1080p Tadinya pengen nyoba 4K Tapi monitornya gak ada Kalau ada yang nge-endorse juga gak akan nolak kok dikasih monitor 4K Lanjut Di sini saya main di Mavic Candy FPS rata-rata 140 fps Sebenernya terlalu ringan game ini di resolusi seperti ini Apalagi sekelas GTA V, CSGO, Dota 2, Battlefield 3 Udah gak usah diragukan lagi Pasti dilibas Oke Halo ada saya pengen coba game virtual reality di PC ini Mungkin lain waktu kita akan coba ya Oke teman-teman Bagaimana performanya Tapi seharusnya sih gak usah di tes game-game kayak gitu ya Udah pasti si komputer ini tuh bakalan libas Ini harganya tuh kalau misalkan saya hitung-hitung Berkisar antara 60-70 juta Terus Nah saran saya sih Komputer semahal ini harusnya memang lebih Kalau misalkan RGB ya kasih lah full RGB Misalkan di sini fan belakangnya Saya ganti sama fan RGB Terus atasnya memang udah ada RGB kan Di atas ini Di atas udah ada Saya tambah lagi 3 fan RGB Jadi biar rame Terus depannya Nah ini depan Depannya kan hitam tuh fan-nya Cuman lampu-lampu list dari si casing-nya aja di sini Mungkin saya akan ganti juga Sama fan-nya RGB juga Itu yang pertama Terus yang kedua PC semahal ini harusnya sekalianlah sepaket Pakai virtual reality Pakai VR gitu Jadi bisa merasakan Kalau misalkan ya orang awam Atau teman-teman waktu datang ke rumah Nyobain PC ini tuh beda kayak PC-PC yang lain Kalau misalkan main game PC yang lain Mungkin ya PC-PC yang kayak gini Main game pakai mouse keyboard kan sama Terus PC semahal ini Sama juga gitu mainnya pakai mouse keyboard Jadi ya kurang Kurang apa ya Kurang menjiwai lah Kurang merasakan PC semahal ini Harusnya tambahin VR Jadi main game-nya tuh pakai Ya pakai VR yang kayak gini Yang di atas Terus pakai Mouse-nya Stick-nya Stick-nya kan beda tuh Jadi Orang-orang yang melihat PC mahal ini Terus bisa merasakan Hal yang luar biasa gitu Di luar ekspetasi mereka terhadap komputer Tapi kalau misalkan kayak gini Memang mahal Tapi mainnya sama aja gitu Pakai mouse sama keyboard Jadi ya kurang Kurang berasa aja gitu Jadi sarannya Spek seperti ini ya udah pastilah kuat ya Main game-game yang bisa Apa VR gitu Jadi Kalian punya uang Punya uang lebih Belilah virtual reality Satu set gitu Jadi biar sensasinya lebih mantap Itu sih Masukan dari saya Oke teman-teman Saya bahas PC ini Ya bukan karena saya beli PC ini Karena hanya dititipkan Jadi hanya dititipkan saja Kebetulan ada disini Jadi saya review sedikit Begitu Jadi saya nggak beli Nah mungkin ya Suatu saat Saya pengen upgrade komputer Tapi nggak semahal ini Karena kalau misalkan kalian Biasa ngoprek-ngoprek Komputer yang jadul Atau komputer-komputer yang low-end Terus dikasih PC high-end seperti ini Itu rasanya Deg-deg ser Nah itu yang saya rasanya Terus yang keduanya Komputer ini tuh Nggak bisa jalan Kalau misalkan kalian Nggak update Driver atau software Ke versi terbaru Misalkan Windows 10-nya Windows 10-nya ini Kalau misalkan kalian pengen Ngerasakan Seluruh performanya Berjalan maksimal Windows-nya harus Windows versi terakhir Atau mungkin Di 2019 ini Windows 10 Versi 18.09 Nah itu Itu yang terakhir saat ini Terus Driver-nya Driver VGA card-nya Kebetulan kemarin Waktu datang Cuma ada PC-nya aja Ini nggak ada Windows-nya Nggak ada driver-nya Terus Nggak ada games-nya Jadi kan bingung nih Aduh Saya harus install ulang Terus harus cari driver-driver Yang Cocok sama Part-part komputer ini Akhirnya Saya browsing Selama kurang lebih 2 atau 3 hari Saya nyari driver yang pas Atau cari versi terakhirnya Karena Waktu datang komputer ini Nggak ada CD driver PGA card CD driver motherboard Nggak ada Jadi saya cari sendiri Di Website si NVIDIA Terus Websitenya si Aorus Saya cari sendiri Akhirnya saya dapet Setelah dapet Dan Akhirnya Saya bisa merasakan Gimana Mantapnya Teknologi Raytracing Yang Baru Dari PGA card RTX 2080 Pi ini Jadi ya Penuh perjuangan lah Apalagi Kita cuman ditutipkan Tanpa Driver-nya Gitu Ini nggak ada apa-apa Kosong gitu Windows Nggak ada Terus Ya nggak ada-ada Jadi saya install sendiri Akhirnya saya bisa Melakukan Benchmark Seperti tadi Oke lah Itu aja sih Cerita Cerita Ya pengalaman Beberapa hari Pakai komputer ini Jadi Cukup sampai disini dulu Mudah-mudahan Video ini Ya sedikit Bisa ngebantu Mungkin tidak bermanfaat Tapi bisa ngebantu Gitu ya Ngebantu kalian Tahu Oh ini rasanya Punya visi Sultan Kayak gitu Oke Dari panjang lebar Oke Sampai disini dulu Mudah-mudahan Video ini bisa bermanfaat Jangan lupa Like, Share Dan Subscribe Channel Sekilas IT Untuk terus Memangkan perkembangan Channel ini Terus berkembang lagi Saya Randy Adha Sekilas IT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Teknologi Sampai jumpa